Moga silur masih menyaksikan Borgol bersama saya, Refli Juni. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkaroh kasus suap uang ketopalu RAPBD Provinsi Jambi ke pengadilan TPKOR Jambi. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jack. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkaroh kasus suap uang ketopalu RAPBD Provinsi Jambi ke pengadilan TPKOR Jambi, Senin 20 Maret 2023. Kasus ini merupakan rentetan peristiwa kasus suap uang ketopalu RAPBD Provinsi Jambi 2017 hingga 2018 silam. Empat tersangka dari fraksi kolkar tersebut yakni M. Juber, Poprianto, Kartina, dan Ismek Kahar. Dan untuk enam tersangka lainnya akan segera dilimpahkan kembali ke pengadilan TPKOR Jambi. Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 12 atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan Korupsi Sebelumnya mantan ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Juber, hingga saat ini masih mendekam di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena menjadi tersangka kasus suap uang ketopalu RAPBD Provinsi Jambi 2017 hingga 2018. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Iqbal, Jek TV, melaporkan.